Hai Google tribes back again with me Tata dan seperti biasanya di video-video gue pasti gue akan ngajak kalian jalan-jalan kali ini jalan-jalannya adalah ke RPTRA nah RPTRA ini ini menurut gue salah satu hangout alternatif di Jakarta yang kalau kita lihat kan sekarang udah jarang banget kita jalan-jalan ke taman kalau nggak olahraga pagi ya ngomong-ngomong nih RPTRA itu merupakan singkatan dari ruang publik terpadu ramah anak nah di RPTRA ini banyak banget kegiatan yang bisa kita lakuin jadi mau hari biasa atau weekend menurut gue seru-seru aja kesini for your info jumlah RPTRA di Jakarta sampai sekarang udah ada 186 dan totalnya ada 100 lagi yang bakal dibangun sampai Pemperfit ke Jakarta dari 186 ini gue datangin tiga yaitu ada Anggrek Pintaro tempat akasya dan kali jodoh so udah penasaran banget sama RPTRA kayak gimana let's go oke RPTRA pertama yang gue datangin adalah RPTRA Anggrek Pintaro nah RPTRA yang satu ini luasnya sekitar 2800 meter dan boleh dibilang hampir di semua RPTRA nyediain fasilitas yang sama kayak ada lapangan bola ayunan batu pijat refleksi perpustakaan terus di sini juga ada fasilitas Wi-Fi buat anak-anaknya tinggal di lingkungan sekitar yang nggak punya akses internet di rumahnya buat kegiatan belajar nah selain itu di sini juga sering banget diadaan pelatihan menari mewarnai menggambar dan selain itu RPTRA Anggrek Pintaro sendiri sering dijadiin sarana untuk memfasilitasi kegiatan kegiatan poskesmas kecamatan seperti kegiatan posyandu dan lain-lain nah serunya lagi di sini juga ada fasilitasnya amphitheater dimana kalo lagi weekend para pengelola RPTRA Anggrek sering banget ngadain storytelling atau movie night bareng anak-anak dan masyarakat setempat nah terus pas gue lagi kesana banyak banget anak-anak kecil yang lagi main di aula gitu dan mereka main Lego terus bahkan ada anak-anak kecil cowok-cowok gitu yang menurut gue nggak terlalu demen Lego dan mereka ngeblend aja gitu jadi menurut gue RPTRA itu salah satu tempat bertemunya masyarakat untuk saling bertukar informasi walaupun tuh anak kecil ya kalo menurut gue kalo kita dateng ke RPTRA tuh bisa malah nambah temen buat bikin komunitas seru banget dan oke gue akan lanjut ke RPTRA tebut Akasia let's go nah di RPTRA ini kurang lebih sama sama RPTRA Anggrek Pintaro yang tadi gue datengin cuma letaknya kalo RPTRA Anggrek Pintaro lebih di tengah-tengah lingkungan masyarakat gitu di deket perumahan kalo RPTRA tebut Akasia ini letaknya bener-bener di pinggir jalan dan deket sama Taman Tebut gitu nah disini sama aja sih kayak RPTRA Anggrek Pintaro ada lapangan bolanya terus ada playground buat anak-anak ada perpustakaan nah perpustakaannya sendiri kalo menurut gue lebih gede sih kalo di RPTRA Anggrek Pintaro perpustakaannya memang agak kecil cuman buku-bukunya juga lengkap kok sama terus udah gitu disini juga ada sempat tanaman obatnya jadi menurut gue kurang lebih semua RPTRA di Jakarta tuh udah memfasilitasi kegiatan masyarakat yang cukup banget oke RPTRA terakhir yang gue datengin adalah RPTRA KALI JODO gue paling seneng ke RPTRA ini sih karena RPTRA nya gede banget dan kalo kita kan tau kalo dulu tuh KALI JODO tuh negatif banget ya sekarang tuh kayak vibe nya udah positif banget luas banget terus ada lahan buat main skateboard ada buat main sepeda ketemu banyak orang terus ketemu banyak komunitas karena rata-rata banyak banget sekarang komunitas yang ngadain kegiatan disini jadi kita bisa nambah pengalaman nambah teman bertukar informasi plus yang gue paling suka nih salah satu spot paling artsy instagramable di KALI JODO tuh ada mural panjang jadi kalo lo turun tangga mau menuju ke lapangan skateboardnya itu ada mural panjang jadi menurut gue dengan adanya mural ini seni di Indonesia sendiri juga makin bangkit lagi dan seniman-seniman Indonesia makin di acknowledge oleh pemerintah juga dan kita udah punya tempat untuk menggali kreativitas kita lebih dalam lagi yaitu di RPTRA-RPTRA ini oke untuk fasilitasnya sendiri di KALI JODO tuh banyak banget selain ada lapangan skateboard buat main sepatu roda juga sepeda BMX terus kita bisa ada area jogging tracknya nah kita yang pasti bisa nyobain vending machine disana tuh jarang banget yang pas gue dateng tuh liat ada abang-abang jualan minuman kayak gitu jadi bener-bener kita bisa menggunakan fasilitas vending machine untuk membeli minuman dan agak susah sih pas gue coba tapi akhirnya berhasil terus pas gue dateng ada cosplay-cosplay gitu tapi bukan cosplay Jepang sih, cosplay-cosplay yang kayak gini nih nah lo tau kan? nah terus kayak lo bisa foto bareng sama mereka ya dan yang pasti serunya lagi di RPTRA sering banget diadakan mural festival workshop dari Arsit Jakarta jadi mendingan kalian follow Arsit Jakarta supaya bisa dateng ke RPTRA deket lokasi rumah kalian supaya bisa ikutan berkreasi! yeay! so sekarang kita kalo hangout gak usah mikir-mikir lagi ada RPTRA kita bisa main, kita bisa ngobrol bareng komunitas atau temen-temen komplek kita yang tadinya sama-sama punya hobi bareng terus kita gak punya tempat buat nyalurin dimana so just come to RPTRA dan let's have some fun so semakin kreatif jadi anak muda Jakarta dan pastinya jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe Google Maps TV ya dadah! lieber y İyiila Terima kasih.